Pemirsa Sidang Perkara No. 1522 di Pengadilan Negeri Medan terkait dugaan penganiayaan di sebuah kafe di Kecamatan Medan Timur kembali mengalami penundaan. Yang mengejutkan informasi penundaan itu tidak disampaikan melalui persidangan resmi. Melainkan oleh petugas keamanan, hal ini menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan dari pihak-pihak yang hadir di lokasi. Pemirsa Sidang Perkara No. 1522 di Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus yang terletak di Jalan Pengadilan, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Dugaan penganiayaan di KPMahoni di Kecamatan Medan Timur kembali mengalami penundaan pada selasa 5 November 2024. Yang mengejutkan informasi penundaan tersebut tidak disampaikan melalui persidangan resmi. Melainkan oleh petugas keamanan atau sekuriti pengadilan, hal ini memicu tanda tanya dan kekecewaan dari pihak-pihak yang hadir di lokasi. Kecewaan paling mendalam dirasakan Parida Hamid Lubis, ibu dari Ali Jamar Mandai Lubis, yang saat itu hadir dengan kondisi lumpuh di korsi roda. Wanita 73 tahun ini merasa kecewa karena sidang yang dihadiri berulang kali, mengalami penundaan tanpa kejelasan. Jasa penuntut umum No. Palita ketika dikonfirmasi, menyampaikan bahwa dirinya berada di lokasi persidangan, namun mendapatkan informasi mendadak bahwa hakim yang memimpin perkara tersebut sedang cuti. Ketika awak media mencoba mengonfirmasi ke Panitra Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus, Tahwan, terkait alasan penundaan sidang melalui perantara sekuriti. Tahwan tidak hadir, melalui petugas keamanan sidang dikabarkan ditunda hingga tanggal 11 November 2024. Penasihat hukum Ali Jamar, Nasiruddin, mengungkapkan bahwa sidang semestinya digelar pada 4 November 2024. Kepembacaan tuntutan oleh Jaksa. Menurut Nasiruddin, kliennya Ali Jamar Mandai Lubis pada persidua tersebut hanya berusaha mempertahankan diri. Keserangan Muhammad Arim. Pernyataan ini dukung oleh Ramadina Yunita Lubis, Adi Ali Jamar, yang memohon agar majelis hakim bersikap adil dalam menangani perkara ini. Klien kami, yang bernama Muhammad Ali Jamar Mandai, telah bercekcok kepada kedua ceweknya, pacar Muhammad Ali. Jadi mereka cekcok, kata keterangan dari klien kami ini hanya seperti cemburu. Jemburunya dituduhlah si Tasa, cewek pacarnya Ali Mandai berhubungan dengan kenalan yang baru Muhammad Arif. Dan saat itu Tasa, pacarnya Muhammad Ali Mandai menelpon kawannya yang bernama Arif. Dan Arif mendatangi kafe klien kami. Jadi, tibanya datangnya Ali Mandai ke kafe klien kami. Klien kami keluar dari kafe, tiba-tiba si Muhammad Arif sudah berada di tempat. Jadi seolah-olah ini sudah ada perencanaan untuk penyerangan. Jadi klien kami menyatakan kepada Muhammad Arif, mengusir Muhammad Arif sana dengan melakukan penendangan sepeda motor Muhammad Arif. Dan lalu Muhammad Arif meletakkan sepeda motornya dengan menjaga atau menopangkan kereta sepeda motornya di halaman kopi. Dan lalu mereka berdua saling memukul dan berantam. Jadi istilah orang medan pukul-pukulan. Dan dipisah oleh pengunjung kafe Mahoni Kafe. Lalu setelah diterpisah, Ali Mandai klien kami yang mempunyai kafe masuk ke dalam yang disuruh oleh pamannya si Ali Mandai. Dan kemudian Muhammad Arif dipisah, Muhammad Arif memaksa masuk dan paman dari Ali Mandai melarang untuk masuk. Karena ini adalah tempatnya Ali Mandai alias yang tersangka. Jadi kemudian Muhammad Arif memaksa masuk dan menyerang klien kami Ali Mandai. Dan Ali Mandai juga pembayar diri. Mereka saling pukul-pukul. Di dalam? Di dalam. Di dalam kafe itu? Di dalam kafe. Kafe itu milik? Milik Ali Mandai Zamar Rubis. Berarti dia menyerang ke dalam ya? Ya, jadi dikarenakan penyerangan oleh Muhammad Arif, ya tentu klien Kabis yang sebagai tersangka Aliza Mar Mandai ini tentu untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri, mempertahankan usahanya untuk tidak diganggu oleh orang yang tiba-tiba menyerang di dalam gedenya. Dan kemudian dalam penyerangan itu Ali Mandai memukul Muhammad Arif dengan sekali pukulan lalu lipis mata sebelah kanan terluka. Itulah sebabnya terjadinya tindak pidana terhadap pelayan kami. Ramadina juga menyebutkan bahwa lawan Ali Muhammad Arif datang ke lokasi dan terus memancing tributan di situ dan dilerai. Lebih lanjut Ramadina mempertanyakan target laporan yang dibuat abangat tidak dikerima oleh pihak sekusia. Menurutnya abangnya langsung ditahan oleh polisik medan timur tanpa surat penahanan yang jelas. Ketika mencoba melaporkan lagi kejadian ke Polistabes, laporan juga ditolak dengan alasan tidak ada luka atau kerusakan. Dari perkara yang dikenakan kepada abang saya, saya mohon majelis pengadilan ini, medan negeri medan ini benar-benar adil. Karena apa? Disini posisinya abang saya yang diserang. Abang saya tidak pernah memanggil dia, kan gitu. Satu, dan namanya urusan pacaran, ngapain? Dicampur urusan orang si Arif ini. Karena terlalu mengikut campur urusan orang, jadinya berantam. Berarti dia yang ngajak berantam. Sebab kenapa laporan abang saya nggak diterima? Kata abang saya yang saya tanya. Karena kebetulan abang saya kan langsung dibawa mereka, ditahan di Polsek Medan Timur. Setelah ditahan, ditahan tanpa ada surat penahanan. Langsung ditahan di dalam. Tiga hari kemudian, men bawa aja orang keluarganya, pamannya, adiknya si Ridho. Baru ada orang yang biasa nongkrong di situ, polisi-polisi Medan Timur. Polsi Medan Timur, Kompol Briston, Nabi Tupulu, saat dikonfirmasi terkait perintah penahanan Alijama Rubis. Dan penolakan laporan di Polsek Medan Timur melalui WhatsApp menjelaskan bahwa saat ini tersangka sudah dilapas. Dari Medan Sumatera Utara, Aris Sinurat, Kedet TV mengabarkan.